Ya, timnas Indonesia dan Vietnam tampaknya ditakdirkan untuk sering bertemu setelah bersaing di PL Asia 2023. Kemudian, putaran kedua kualifikasi PL Dunia 2026. Dan kini, keduanya kembali berada di grup yang sama di PL FF. Hal itu pun, sontak membuat media Vietnam kembali was-was saat berjumpa lagi dengan Aswan Sintayong. Media Vietnam pun mengutarakan bahwa Indonesia adalah tim yang menyebalkan. Saat ini, dari hasil undian di Hanoi serasa 21 Mei 2024, menempatkan timnas Indonesia di grup B bersama Filipina, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Tentu ini menjadi reuni panas bagi kedua tim yang kerap terlibat di kualitas sengit dalam beberapa tahun terakhir. Ya, timnas Indonesia dan timnas Vietnam memang sering bertemu dalam berbagai turnamen. Baik di turnamen Asia Tenggara maupun di level Asia, termasuk di kualifikasi PL Dunia 2026. Terlihat ketumperdilasi Vietnam saat mengetahui satu grup dengan Indonesia, wajahnya pun langsung lesu seperti menggambarkan bagaimana kuatnya timnas Indonesia saat ini. Seperti kita tahu, timnas Vietnam sudah tiga kali kalah berturut-turut ketika berjumpa Indonesia, baik di ajang resmi maupun tidak masuk agenda FIFA. Tentu dengan berada satu grup dengan Vietnam, ini berarti bakal menjadi pertemuan keempat Indonesia dan Vietnam di grup yang sama dalam kurun waktu satu tahun. Kemarin, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan penting atas Vietnam di PLA Asia 2023, pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Halibaduha Qatar pada tanggal 19 Januari 2024 kemarin. Dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 1-0. Pada turnamen tersebut, Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar sebagai peringkat ketiga terbaik. Kemudian, Indonesia juga mengalahkan Vietnam di kualifikasi PLA Dunia 2026 dengan dua kemenangan di Stadion GBK dan markas Vietnam sendiri. Di balik itu, Ketua Badan Timnasional Sumarji membocorkan bagaimana reaksi dari pelatih timnas Indonesia Sintayong mengenai hasil undian itu. Sudah, sudah berkomunikasi dengan Koshin. Dia ketawa saja, ungkap Sumarji. Kemudian, pelatih baru timnas Vietnam, Kim Saksik pun akan dibicara setelah satu grup dengan timnas Indonesia di PLA PEP 2024 yang mencuri perhatian ini. Yang menyebut, Indonesia adalah tim yang kuat di grup ini. Pelatih asal Kuala Selatan itu menyebut, semoga Vietnam tidak bernasib sama saat dilatih pelatih Philip Trosier di mana Vietnam hancur lebur di tangan Sintayong. Memenangkan kejuaraan selalu menjadi tujuan saya di setiap turnamen. Saya tahu bahwa lawan yang kuat dan tidak mudah untuk mengalahkan tim manapun, termasuk Indonesia. Namun, jika ada persiapan yang baik, maka timnas Vietnam bisa memenangkan kejuaraan. Saya rasa turnamennya sudah dimulai. Bertemu Indonesia akan menjadi pertandingan yang bagus. Jika kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, timnas Vietnam akan mendapatkan hasil yang bagus, ujar Kim Saksik. Ya, dibalik itu, melihat komentar netizen Indonesia di akun resmi timnas Indonesia setelah tahu satu grup dengan Vietnam. Hampir semua fans Indonesia sangat optimis bahwa Indonesia akan mampu untuk mengangkat piala EPP di tahun ini. Ya, namun meski begitu, turnamen ini bukan agenda FIFA. Tentu Sintayong tidak bisa menggunakan pemain andalannya di piala EPP. Tentu meraih piala EPP tidak akan mudah. Memang kualitas timnas Indonesia saat ini benar-benar disorot oleh publik Asia, khususnya Asia Tenggara. Ya, tentu bisa saja Indonesia mendapatkan 10 piala EPP. Dan itu tidak mustahil jika semua pemain senior pole team turun langsung. Namun sekali lagi, ini bukan agenda FIFA. Tentu akan sulit untuk Sintayong memanggil pemain andalannya. Contohnya, piala Sankap U23 kemarin. Bahkan Eric Thohir sampai harus melobi, melobi, dan melobi. Agar pemain yang diharapkan Sintayong seperti Nathan Joaun dan Justin Habner agar bisa bermain di Asian Cup U23 yang tidak termasuk agenda FIFA, apalagi piala EPP. Ya, pertanyaan besarnya, siapakah yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia untuk turnamen piala EPP ini? Pasalnya, Sintayong saat ini sedang fokus kepada kualitas piala dunia 2026. Ya, Federasi Belanda sepertinya penasaran dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Bagaimana tidak, 14 pemain keturunan hampir semuanya berasal dari Belanda. Itulah yang membuat timnas Belanda ingin mengatasi kekuatan sekuat Geruda. Apalagi pasukan Indonesia ada mantan ex-timnas Belanda seperti Tom Hayek, Sanjewol, hingga Justin Habner. Ya, laga uji coba ini juga akan menjadi pembuktian bagi para keturunan Belanda Indonesia, di mana pelatih Belanda Ronald Koeman tidak memanggil mereka ke sekuat Belanda. Hingga akhirnya, Tom Hayek dan kawan-kawan akan membuktikan kualitas mereka dengan membawa Indonesia ke piala dunia 2026. Ya, laga uji coba ini memang akan terjadi. Terlihat PSSI dan Pederasi Sepak Bola Belanda sepakat menjalin kerjasama. Nantinya, ada beberapa aspek yang disepakati oleh kedua belah pihak, terutama terkait sepak bola. Hal ini tentu jadi kabar baik karena sekuat timnas Indonesia dalam perkembangan yang positif sejauh ini. Salah satu yang menjadi agenda adalah rencana menghadirkan timnas Belanda untuk melawan timnas Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir menjelaskan bahwa dia sudah bertemu langsung dengan petinggi Pederasi Belanda, Gis De Jong. Mereka membicarakan terkait kerjasama antara kedua pederasi di masa depan. Diharapkan hal ini jadi momentum untuk membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Bertemu sekten Pederasi Sepak Bola Belanda atau Kain PIB, Gis De Jong. Kami berdiskusi tentang rencana kerjasama beberapa program antara PSSI dan Kain PIB, tulis Erick Thohir, dilansir dari laman Instagram pribadinya. Ia pada pertemuan ini, yang di bawah utama adalah agar pembinaan sepak bola kedua belah pihak bisa terjalin. Apalagi, sepak bola Indonesia butuh peningkatan agar pemain-pemain muda bisa mendapatkan tempat. Erick juga memberikan sinyal bahwa timnas Belanda akan coba didatangkan di PIPA MESDE yang mendatang. Mereka akan menjadi lawan uji coba timnas Indonesia. Selain itu, ada agenda uji coba timnas wanita dan timnas kelompok umur dari kedua tim. Kami sepakat mengagendakan kedatangan timnas Belanda, mulai dari senior, junior, hingga timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun, ujar Erick Thohir. Ya, tentu kabar baik ini disambut jutaan supporter Indonesia di tanah air. Bahkan mereka menyebut timnas pusat dan cabang akan koleg bareng. Tentu ini sangat menarik, di mana timnas Belanda sendiri saat ini memakai keturunan Indonesia dan Indonesia memakai keturunan Belanda. Ya, kabar baik, Indonesia ketambahan amunisi baru jerang laga lawan Irak dan Filipina. Ketua memperkuat sesi Erick Thohir mengatakan pihaknya terus mengupayakan tiga pemain naturalisasi Martin Pais, Calvin Perdong, dan James Rappen untuk bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Martin Pais sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April lalu. Keeper FC Dallas itu akan bisa memperkuat timnas Indonesia jika dokumen perpindahan pederasi dari Belanda ke Indonesia sudah selesai. Sementara untuk Calvin Perdong dan James Rappen, kedua pemain masih harus menjalani proses naturalisasi di DPR. Erick Thohir berharap Perdong dan Rappen sudah bisa melakukan pengambilan sumpah setelah pekan ketiga Mei 2024. Kalau Calvin Perdong sama James Rappen itu mesti angkat sumpah lagi. Tunggu, mudah-mudahan bulan Mei minggu ketiga selesai. Ya kalau memang sudah diangkat sumpah, ya bisa gabung timnas Indonesia. Kita usahakan tiga-tiganya main, ucap Erick Thohir. Ya Martin Pais, Perdong, dan James Rappen merupakan tiga pemain naturalisasi yang masuk rekomendasi pelatih Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia melawan Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Jona Asia sangat penting bagi sekuat Garuda. Tentu, Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke putaran ketiga sekaligus mengamalkan tiket ke Piala Asia 2027. Ya dengan hadirnya Martin Pais, James Rappen, dan Calvin Perdong, kini jajaran sekolah Garuda total mempunyai 14 pemain keterunan. Indonesia juga akan menjadi tim termahal di Asia Tenggara dan bisa menyentuh 300 miliar jika semua proses naturalisasi sudah rampung. Bahkan media Vietnam menyebut Indonesia akan menjadi bos baru di ASEAN. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, mengibarkan bendera merah putih, membuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyak. Ya Sintayong yang juga melatih timnas Indonesia Senior, memperlihatkan progres luar biasa dalam beberapa laga terakhir. Hal itu setidaknya terlihat sampai sekarang. Di mana Sintayong bisa membawa Indonesia tampil oke di Piala Asia Senior kemarin dan Garuda bisa dibawanya ke 16 besar. Kemudian Sintayong juga bisa membawa timnas U23 Indonesia menembus 4 besar, padahal timnas U23 baru ikut ASEAN Cup U23. Melihat kaya bermain tim-tim Indonesia saat ini, kita bisa melihat bahwa baik Thailand maupun Vietnam akan sangat sulit mengalahkan mereka dalam waktu dekat. Oleh karena itu, tak aneh jika Indonesia menjadi bos baru di ASEAN, tulis media Tanyan. kemudian Sintayong. selamat menikmati